Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan terus beranjak Semakin hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan Ada banyak hal yang di dalam diri kita ini yang gak benar harus diperesin Ada banyak hal yang kita anggap benar menurut cara pandang kita sendiri Ternyata gak berkentan di hadapan Tuhan Itu pun harus segera diperesin Kalau tidak nanti setan akan ambil keuntungan di dalamnya Berapa banyak dari kita ini Orang yang sombong, angkuh sekali Susah minta maaf sama orang lain Kita ini ribut, berantem, gegeran dengan orang lain Bahkan kita berantem dengan pasangan hidup kita Karena kita ini merasa paling benar Dan kita tidak mau merendahkan hati kita untuk minta maaf Kalau kita ini tetap ngotot, kita merasa paling benar Dan kita gak mau ngalah Ujungnya akan terjadi masalah Ternyata mengalah itu tidak semudah di ucapkan Mengalah itu dibutuhkan kerendahan hati Mengalah bukan berarti kalah Apalagi ketika kita ribut berantem dengan pasangan Kita harus lebih banyak mengalah Kita harus lebih banyak diam Lebih banyak mendengarkan Jangan diikuti emosi Semakin kau ikuti emosi dan harga dirimu Yang begitu tinggi ini Susah direndahkan Akhirnya gegeran dan berantem Berapa banyak dari kita ini Geribut dan berantem dengan pasangan kita Gara-gara kita gak mau merendahkan hati kita Hanya cukup minta maaf I'm sorry Cukup semudah itu Tapi berat sekali untuk ngomong seperti itu Karena apa? Sombong dan terlalu angkuh Orang yang sombong dan terlalu angkuh Susah sekali untuk ngomong minta maaf Karena merasa dirinya paling benar Dirinya paling suci Dirinya paling berkenan Dirinya paling hebat Dan biasanya orang-orang model kayak begini Gampang sekali motong Kalau diajak ngomong selalu motong pembicaraan orang lain Menyelah pembicaraan orang lain Kalau pasangan aja ngomong dipotong terus Dipotong terus Karena dianggap pasangannya gak penting lagi Kita kalau sudah seperti itu Ada yang salah dalam hatimu Dulu saya seperti itu Bertahun-tahun yang lalu saya seperti itu Banyak hal yang buruk yang di dalam diri kita ini harus dipereskan Kalau tidak kita akan menjadi orang yang susah dibentuk Tuhan Kita akan menjadi orang yang keras kepala Orang yang membenarkan diri dengan baik Dulu saya pikir saya ini sudah pelayanan Saya sudah khutbah Saya sudah nengging setan Saya sudah bikin kebaktian ini dan itu Penginjilan segala macam Ternyata banyak hal yang harus saya perbaikin Saya pikir saya sudah khutbah Dan merasa benar Ternyata tambah kenal Tuhan Tambah ngalami Tuhan Tambah banyak hal yang harus diperbaiki Jangan sampai kita ini merasa benar Merasa pintar Merasa hebat Ternyata kita memiliki karakter yang buruk Yang menyakitin orang lain Terutama memiliki karakter buruk yang menyakitin pasangan hidup kita Kita ini kalau suka menyakitin pasangan hidup kita Artinya ada yang gak beres di dalam diri kita Harus dibaikin Harus diberesin itu Harus diselidikin sampai ke kedalaman batin kita Kalau gak ada yang bener Dicaput sampai ke akarnya Kalau tidak itu akan menghalangi kita untuk mengenal Tuhan Ujung dari kehidupan akan ngaco Ngawur Keras kepala Benarnya sendiri Banyak orang itu susah sekali merendahkan dirinya untuk mengalah Padahal ngalah bukan berarti kalah Kadang kita itu untuk mendapat satu lompatan yang besar Lompatan yang panjang ke depan Dibutuhkan untuk mundur sejenak Untuk ngalah Bayangkan Kalau kita gak mau ngalah selalu gegeran ribut dengan orang lain Kita akan ketemu trouble Kita akan ketemu masalah Kita gak akan jadi berkat lagi Hidup kita akan jadi batu sandungan Sama pasanganmu aja Kalau kita ini gak mau ngalah Suami istri yang gak mau ngalah Selalu bener Pakai ayat lagi membenarkannya Gak mau dengerin pasangannya ngomong Gak mau belajar mendengarkan apa yang pasangan omongan Ujungnya apa? Ya berantem ya gegeran Siapa yang rugi? Yang rugi kita yang untung setan Seringkali kita ini bikin setan itu seneng dan bahagia Karena sikap kita yang bodoh Yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Coba sekarang kita buka di Matius fasal yang kelima Mulai ayat yang kedua tiga Sebab itu jika engkau mempersembahkan Persembahanmu di atas mesbah Kalau kita ini sedang berdoa Sedang ibadah Sedang memuji Tuhan Sedang berpuasa Sedang melakukan aktivitas yang rohani Dan engkau teringatkan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tiba-tiba kita itu ingat sesuatu yang Kesel Menjengkelkan Menjengkelkan Bencekno Hal yang gak enak nih Terhadap engkau Ada orang lain memperlakukan buruk kita Kita kesel rasanya Kita rasanya gak terima Pengen balas dan lain sebagainya Kalau ada orang memperlakukan buruk Ketika kita sedang berdoa Dan harus diberesin dulu Hal yang 24 Perhatikan Tinggalkanlah Persembahanmu Itu di depan mesbah Jangan beribadah dengan Hati yang busuk Hati yang jahat Hati yang penuh kepahitan Hati yang penuh dendam Percuma Gak ada gunanya Tuhan gak lihat Tuhan gak berhitungkan Bereskin hati dulu Hati ini yang penting Tuhan itu bukan ngelihat Aktivitasmu Berapa banyak kamu datang ke kerjaan dan pelayanan Tapi kalau engkau memiliki hati yang busuk Hati yang jahat Ya percuma dan sia-sia Hati yang di dalam ini penting Sebelum kita memberikan korban Doa Pelayanan penyembahan Dan melakukan aktivitas rohani Kita habiskan sisa umur hidup kita Di pelayanan Kegiatan rohani Kegiatan sosial Dan lain sebagainya Tetapi kalau hati kita ini Masih simpan kepahitan Jengkel Benci Dendam Punya problem dengan orang lain yang belum dibereskan Tidak akan berguna Sama sekali Tanggalkanlah persembahanmu Tinggalkanlah persembahanmu Di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu Dengan saudaramu Apalagi yang suami istri Yang ribut-ribut Kegeran silang pendapat Selisih pendapat Benarnya sendiri Pinternya sendiri Kalau engkau datang ke kerja Beresin dulu Percuma kamu datang ke kerja Tapi berantem Percuma Percuma Nyembah Tuhan Haleluya Nangis-nangis Tapi kalau engkau kekeran Dengan suamimu Dengan istrimu Dengan anak-anakmu Dengan orang lain Diberesin dahulu Alkitab ngomong Tinggalkanlah persembahanmu Di mesbah itu Di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai Pergilah berdamai Artinya Belajar Merendahkan diri Dan mengalah Percuma Percuma Kita ini Membenarkan diri Apalagi bapak-bapak Percuma Kamu merasa Benermu sendiri Di depan istrimu Percuma Kalau ujungnya ribut Dan menyakitin Buat apa Kita harus belajar Belajar Menguasain diri Belajar Merendahkan diri Belajar Menaruh hati Kita ini Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Supaya Kita ini Menjadi berkat Bukan menjadi Batu sandungan Arti kata berdamai Artinya Belajar merendahkan Hati kita Untuk nemuin Minta maaf Beresin dulu Di hadapan Tuhan Di Amsal 29 Ata 23 Ngomong begini Keangkuhan Merendahkan orang Keangkuhan Ternyata Membuat orang itu Rendah Tetapi Orang yang rendah hati Orang yang rendah hati Menerima pujian Orang yang rendah hati Menerima pujian Belajar merendahkan Hati kita Di hadapan Tuhan Kan saya benar pak Dia yang salah Memang kalau Dia benar Memang kalau Kita yang benar Terus dia yang salah Terus kita Minta maaf Harga diri kita rendah Tidak Kita melakukan Ambil keputusan Itu untuk Tuhan Sekalipun Kita benar Kita belajar Merendahkan hati Minta maaf Nanti beres Masalahmu Saya ini Berkali-kali Berkali-kali Sampai hari ini Saya lakukan dahulu Saya pernah lakukan Ayat ini Saya hidupin Sampai hari ini Ketika kami ini Berselisih pendapat Dalam pernikahan kami Pernikahan kami itu Sudah Belasan tahun Sudah belasan tahun Saya nikah dengan istri saya Seringkali Hubungan suami istri Kan gak selalu Baik-baik Selalu ada Ributlah Gegeran silang pendapat Dan lain sebagainya Saya gak mau tanggepin Untuk Membenarkan diri saya Percuma Atau saya akan kalah Ngadepin istri itu Mau diapa-apain Laki-laki harus belajar Kalah Dengerin baik-baik Suami Kalau istrimu ngotot Jangan ajak berantem Temuin dia Kalau dia nadanya tinggi Temuin Peluk Bilangin sorry Minta maaf Meskipun kamu benar Kamu belajar Minta maaf Lakukan untuk Tuhan Nanti hasilnya Hatimu berubah Jadi orang yang rendah hati Istrimu juga diurusin Tuhan Ini saya udah lakukan berkali-kali Ratusan kali Mungkin ribuan kali Saya udah lakukan Ketika kami Gak Sepaham Atau selisih pendapat Dalam Satu dan lain hal Biasanya Ada nada tinggi Yang memicu untuk ribut Percuma ribut Saya samperin Dan saya minta maaf Saya gak pedulikan Saya benar Atau saya salah Saya samperin dulu Saya minta maaf Kepada istri saya Dan ujungnya apa Beres Masalahnya kelar Apakah istri saya kurang ajar Istri saya gak kurang ajar Sama saya Pemikiran dunia Ngomongin Kalau kita ini Terus minta maaf Nanti dia kurang ajar Nanti dia begini Begitu Dengerin baik-baik Kita tuh punya Tuhan Kita lakukan bagian kita Di hadapan Tuhan Tuhan sendiri urusin Orang lain Kita lakukan bagian kita Dan Tuhan akan urusin bagiannya Saya lakukan bagian saya Di hadapan Tuhan Ketika kami berselisih pendapat Saya peluk dia I'm sorry Saya salah Saya perlu berubah Saya harus berubah menjadi sama seperti Yesus Kadang Daging akan teriak loh Saya benar kok Saya suruh minta maaf Daging Itu belajar Latihan rendah hati itu disitu Tetapi Apa yang terjadi Ketika itu Saya lakukan dengan istri saya Kita gak ribut Kita gak jadi memanas Kita gak meruncing Kita malah damai Dan kita bahagia Apakah istri saya kurang ajar Tidak kurang ajar Dirurusin hatinya sama Tuhan Diubah hatinya Saya pun diubah hatinya Kita hidup itu Sejahtera Damai Menikmati hidup dengan baik Ngapain kita meski Ngotot membenarkan diri Di hadapan Tuhan Oh kamu Melakukan kebenaran Kebenaran itu gak perlu dibela Kebenaran Kebenaran Suatu hari akan muncul Dengan sendirinya Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri Ngapain kita meski Bela diri dengan baik Dengan Klarifikasi Nanti dia Nginjak-nginjak kita Udah gak perlu Kadang kita perlu diem kok Orang pelakukan apapun Diem Relax Enjoy Nikmatin Waktumu hidupmu sama Tuhan Gak usah mikirin yang aneh-aneh Jalan terus sama Tuhan Dan Tuhan akan lakukan Pembelaan dengan caranya yang ngajib Dan luar biasa Kita tuh belajar Naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Damai Ujungnya bahagia hidupmu seneng Tapi kalau kamu ucap berantem Ngotot-ngototan Karena pada dasarnya Manusia itu Pingin membenarkan dirinya Pingin dibuji Pingin dihormatin Pingin diakungkan Pingin meninggikan diri dengan baik Pingin meninggikan diri di hadapan orang Supaya diakuin orang lain Gak perlu Kita gak perlu meninggikan diri Kita gak perlu membuktikan apa-apa Untuk dihargai dan dihormatin orang lain Dipuja Puja Orang lain Cukup kita lakukan kebenaran Dan Tuhan sendiri akan tinggikan kita Buat apa kita Membenarkan diri Ujungnya ribut Berantem Gak jadi berkat Panggilan kita menjadi berkat kok Panggilan kita ini dipakai Tuhan Memberkati banyak orang Denganin baik-baik yang suka berantem Yang suka ngotot Yang suka membenarkan diri Belajar merendahkan hati Kalau ribut gegeran Tuhan ngomong Kalau ngomong berdoa Tinggalkanlah temui persembahanmu Di depan mesbah itu Pergilah berdamai Yang disuruh berdamai kita Dia kan yang salah Pak Sayang benar Tuhan ngomong di ayat ini Pergilah berdamai Dahulu Dengan sodaramu Lalu Kembali Untuk mempersembahkan Persembahan itu Diberesin hati Percuma Melakukan kegiatan rohani Tapi yang di dalam hati kita itu Busuk dan jahat Gak ada gunanya sama sekali Tuhan gak ngelihat aktivitasmu Tuhan gak tertarik dengan semua Aktivitas rohanimu Jam doamu Segala macam Tuhan gak tertarik Kalau hatimu busuk Tuhan lebih tertarik Hati yang di dalam Harus benar Ketika hatimu benar Di hadapan Tuhan Engkau dalam posisi benar Di pihak Tuhan Engkau berdoa Tuhan akan Urapi Tuhan akan Bawa masuk Sampai kedalaman hati Tuhan Banyak orang Kristen tubak Gagal disini Hidupnya bawa belur disini Kenapa Gak mau belajar Merendahkan hatinya Untuk Meminta maaf Berdamai dengan orang Merasa gengsi Merasa hargi dirinya Dinjak-injak Kita tuh lakukan Bahagian kita di hadapan Tuhan Dan Tuhan akan Lakukan bahagiannya Hidupmu akan bahagia Hidupmu akan bahagia Sampai hari ini Saya menikmati hidup Saya bahagia dengan istri saya Enjoy menikmati hidup Bahagia Hampir Kita gak mau ribut Hal yang gak penting Buat apa Kita gegerin hal yang gak penting Gak perlu Berantem Kita mau pakai hidup kita Yang ada ini Untuk jadi berkat Untuk Memberkatin banyak orang Gak penting hal yang gak penting Gak usah diributin Nah itu Dibutuhkan Belajar mati daging Ini untuk Minta maaf Untuk berdamai Ini gak mudah ini Ini dibutuhkan Latihan Dibutuhkan mati daging Dibutuhkan pikul salib Dan sangkal diri Kalau gak Enggak Enggak akan menjadi orang yang tinggi hati Sombong Belagu Sok pinter Sok bener Sok hebat Merasa Bisa dan merasa Tahu segala sesuatu Dan harus Semua orang Respek dan hormat Dengan hidup Malah Tidak jadi berkat Tuhan itu mau Yang di dalam Diri kita dulu Yang diperesin Kita tidak akan Menjadi orang yang Semakin dipercayakan Hal besar Kalau yang di dalam hati kita ini Gak beres Atau kalau dipercayakan Hanya segedar Sebentar saja Ujungnya apa Karaktermu Yang menghancurkan sendiri Kelakuanmu Sikapmu Keputusanmu Yang menghancurkan Beberapa orang itu Gak tahan Ketika dipromosi Dipuncak Dan tiba-tiba hancur Hidupnya berantakan Jadi batu sandungan Dan lain sebagainya Kenapa? Yang di dalamnya Gak beres Di dalamnya Kelihatannya Tenang Tetapi busuk dan jahat Di hadapan Tuhan Yang gak ada gunanya Sama sekali Di luar sih kelihatan Rohani Baik Manis Tapi kalau yang di dalam Busuk dan jahat Tidak Akan Pernah berguna Sama sekali Tinggalkanlah persembahan Di depan mesbah itu Dan pergilah Berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Setelah Berdamai Ambil keputusan Untuk nemuin orang Yang menjengkelkan Yang bikin kita kesel Maka kita haruskan Melepaskan pengampunan Dengerin Saya tuh banyak ngomong Tentang melepaskan pengampunan Mengampuni pasangan Saya ngomong tentang Kepahitan dan lain sebagainya Dengerin kotbah saya itu Supaya hidup itu Merdeka Bebas dari sakit hati Kita itu Akan bisa Mengampuni orang lain Kalau kita ini Punya Yang di dalam hati kita ini Keinginan Untuk berdamai Kalau kau gak ingin berdamai Kamu ingat Seseorang itu Kesel Buat apa Gak ada gunanya Hal kitab ngomong Suruh berdamai kok Berdamai dengan musuh Lagi malahan Berdamai dengan orang Menjengkelkan malahan Supaya apa Setan gak ambil keuntungan Kalau setan ambil keuntungan Kamu yang rugi sendiri Hidupmu yang kacau Dan berantakan Berarti karena yang ke-25 Segeralah berdamai Dengan lawanmu Selama Engkau bersama-sama Dengan dia Di tengah jalan Kalau ribut Gekiran Cepat berdamai Supaya jangan Timbul masalah yang Ruat Daripada Gekiran berantem Apalagi berantem Di media sosial Kamu menunjukkan Betapa bodohnya Dan ada penguasaan diri Orang yang suka berantem Di media sosial Orang yang suka Gekiran di media sosial Membuktikan bahwa Tidak adanya Pengendalian Penguasaan diri Dan menunjukkan Kebodohan Dan setan Yang ambil Untuk Kita harus belajar Berdamai Dengan orang-orang Yang menjengkelkan Bahkan lawan Alkitab kan ngomong Segeralah berdamai Dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama Dengan dia Di tengah jalan Supaya apa Nggak tambah runcing Makanya kalau punya masalah Sama orang lain itu Belajar Belajar Mengendalikan diri Dengan baik Belajar Merendahkan hati Kalau salah ya Minta maaf Kan kelar Beres Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan Kau kepada hakim Jangan sampai Dibawa kepada Pada pengadilan Kalau cepat Diselesaikan Cepat minta maaf Cepat Temui Berdamai Yang nggak akan Dibawa kepada pengadilan Tetapi kalau Merasa benar Merasa pintar Merasa hebat Merasa sanggup Merasa bisa Tanpa memiliki Kerendahan hati Tapi meninggikan Diri dengan Luar biasa Ujungnya Akan dibawa Kepada pengadilan Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan Engkau kepada hakim Dan hakim Itu menyerahkan Engkau kepada Pembantunya Yang Engkau Lemparkan Kedalam penjara Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau tidak akan Keluar dari sana Sebelum Engkau membayar Hutangmu Sampai lunas Ini dulu belajar Belajar Berdamai Daripada ribut Dan kegeran Bertetak berantem Buat apa Nggak ada gunanya Orang hari ini Kok sukanya Keggeran sama orang lain Orang lain Diributin Orang lain Udah orang lain Punya urusan Sendiri dengan Tuhan Kalau kita ini Nggak dipanggil Untuk ngurusin Orang lain Jadi konselor Mungkin Jadi orang yang Nganselingin orang Jangan kepo-kepo Dengan masalah orang Setiap orang Punya masalah Masing-masing Jangan ikut-ikutan Nimbrung Dengan masalah orang Kalau kita Nggak disuruh Tuhan Nggak usah ikut-ikutan Saya juga Nggak akan Nganselingin semua orang Kalau Tuhan Nggak suruh Saya nggak akan Nganselingin Buat apa Buang-buang waktu Sia-sia Memang kita harus Jadi berkat Pada semua orang Tapi nggak semua orang Tuhan percayakan Sama kita Ada orang-orang Tentu yang dikirim Tuhan untuk Dipercayakan Kita urusin Kita konselingin Kita rawat Kita lakukan yang terbaik Tapi jangan semua Kamu ikut Campur nimbrung Akhirnya gegeran berantem Buat apa Nggak ada gunanya Sama sekali Kita harus tahu Menempatkan diri kita ini Dengan tepat Di hadapan Tuhan Dan kita harus ngerti Panggilan kita itu Apa di hadapan Tuhan Supaya tidak ngawur Supaya tidak sembrono Kalau kita mau Campur semuanya Kita mau terlibat semuanya Hancur nanti Nggak konsentrasi Ini penting Kita harus belajar Tambah hari Tambah ngerti Gendak Tuhan Jangan menjadi orang yang Benar-benar Angkuhnya bukan main Orang angkuh itu Biasanya susah Dinasihatin Ngajakin berantem orang Ngajakin gegeran orang lain Bahkan kalau Engkuh punya pasangan Yang angkuh Engkuh harus belajar Merendahkan hatimu Benar-benar di hadapan Tuhan Kalau kamu ikutin emosimu Nanti ribut terus Berantem terus Yang rugi siapa? Kita Yang untung siapa? Setan Emang setan kan kerjaannya seperti itu Kita ini harus belajar Mengendalikan diri kita dengan baik Menguasai diri kita dengan baik Jangan menjadi orang yang tinggi hati Jangan menjadi orang yang keras kepala dan benarnya sendiri Amin Belajar Naruh hati di hadapan Tuhan Ini tidak gampang Orang yang biasanya meledak-ledak emosinya selama ini Orang yang susah Mengendalikan emosinya Ngomong serampangan Ngomong sembrono Ngomong yang nyakitin orang lain Belajar Mengendalikan diri Nanti ada orang yang terluka dengan kata-katamu Mungkin ini dipanggil untuk jadi berkat Bukan jadi promocorah Bukan jadi orang yang suka berantem dan ribut terus-terusan Kalau kita ini suka ribut sama orangnya Bukti kita itu tidak dewasa secara rohani Kita belum mengerti firman dan kebenaran Apalagi kalau kita ini suka membenarkan diri Artinya kita belum mengerti kebenaran sesungguhnya Bahkan kita tidak mengerti kehendak Tuhan Dan memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan Orang yang memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan Semakin hari semakin dibawa Menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Apakah Yesus suka berantem sama orang? Dia ngomong keras sama orang Parisi Karena tidak hidupin kebenaran Orang yang munafik Tapi dia tidak suka berantem membenarkan diri Orang dia itu Tuhan Dia sanggup melakukan segala sesuatu Tapi dia tidak pernah membenarkan dirinya Dinekmatin saja hidupnya Bahagia Bahkan ketika orang mempersalahkan Menuduh memfitnah Menyajimaki Menyalipkan Menganiaya Dia tidak melakukan apa-apa Katanya kita menjadi sama seperti Yesus Tapi kok kamu menjadi Bukan sama seperti Yesus Malah menjadi seperti setan Yang kerjaannya menghaki Memenuduh Memaki-maki Dan ingin membinasakan orang Kalau orang ingin menjadi sama seperti Yesus Contoh saja kehidupan Yesus Dia dibapakan Divita Pernah Diludai Dituduh Dicacimaki Dipersalahkan Padahal dia Tuhan Kita menjadi sama seperti Tuhan Katanya ingin sama seperti Yesus Jangan dilihat Sama seperti Yesus Itu urapannya Kuasanya Bikin mujijat Orangnya Powerful dan dasyat Tapi coba Sama seperti Yesus Dalam hal Meresponi Setiap masalah dan persoalan Benar gak Kita ini meresponi Masalah ini Seperti Yesus Atau malah Seperti setan Respon kita Ngamuk Gegeran Berantem Saling cakar Saling gigit Sudah gak ngerti Kebenaran sama sekali Bayangkan banyak orang Kristen yang Keluarganya hancur Karena gak mau belajar Merendahkan hati Satu dengan yang lainnya Gak mau Bilang saya sorry Itu berat sekali Merasa dirinya Paling benar sendiri Keluarga mu hancur nanti Hidup kita itu Hubungan kita dengan orang lain itu Hancur Tau gak kenapa Gara-gara kita itu Meninggikan diri Kalau ribut Gak mau cepat diselesaikan Katanya mau seperti Yesus Yesus itu orang yang Dia seorang yang Powerful Dia juga Tuhan Dia 100% manusia Dia juga 100% Tuhan Kalau kita menjadi sama seperti Yesus Karaktermu Tindakanmu Sikapmu Perbuatanmu Harus Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Sama seperti Yesus Jangan dikit-dikit Nyalain orang lain Marah Gak minta-minta maaf Ngerendahin orang lain Menuduh orang lain Menghakimi orang lain Bahkan menjadi Tuhan Buat orang lain Kalau kita ini udah berusaha Menjadi Tuhan Buat orang lain Hidupmu tuh kacau Dipakai setan Jadi batu sandungan Dan tidak berkenan Di hadapan Tuhan Belajar Naruh hatimu Naruh hidupmu Untuk menyenangkan hati Tuhan Saya berdoa Apa yang saya sampaikan hari ini Ini tidak mudah Tapi ini harus kita memilikinya Supaya hidup kita semakin Berjalan dalam ketepatan nilai Menjadi berkat Mulutmu jadi berkat Tindakanmu jadi berkat Hidupmu jadi berkat Bukan jadi batu sandungan Bukan jadi bromocorah Bukan menjadi seperti Di pewayangan tuh Ada namanya tokoh Namanya sengkuni Kerjaannya adu domba Ribut kegeran Berantem Tapi kita menjadi orang Yang menguasai diri Dengan tepat di hadapan Tuhan Apalagi Engkau yang suka Keker dengan pasanganmu Belajar Berdamai Minta maaf dahulu Mengalah Mengalah Bukan berarti kita kalah Mengalah artinya Memberi ruang Untuk Tuhan Bekerja Ketika kita mengalah Kita memberi Waktu Tuhan Untuk membela kita Ketika kita mengalah Kita memberi Waktu luang Tuhan Untuk mengubah Orang di sekitar kita Ketika kita mengalah Kita memberi Waktu Tuhan Menjadi panglima perang kita Jangan selalu Jadi orang yang Menggebung-bungotot Kekiran berantem Mengalah Mengizinkan Tuhan Bekerja Kita melihat hasilnya Powerful Amen Sekarang tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan semuanya Untuk engkau Raja di atas segala raja Kami matraikan firmanmu Dengan darah anak dombala Sehingga setiap orang yang mendengar firman Yang amamu sampaikan Hidupnya diubahkan Hidupnya semakin hari semakin Mengerti gandak Tuhan Jadi berkat bagi banyak orang Hidupnya dipulihkan Keluarganya dipulihkan Firman itu nempel dalam hati kami Terpahat dalam lobatin kami Saya firman itu jadi praktek hidup kami hari-hari Tuhan Di hati kami Kami persembahkan di hadapanmu Kami belajar Ngikutin apa yang kau mau Keputusan dan tindakan kami Kami mau Hanya sesuai dengan kau yang mau Dan ujung hidup kami Kau dapatin berkenan di hadapanmu Terima kasih ya Tuhan Kami mengucap syukur Anugerah dan kasih setiapmu Yang melimpah-limpah Dalam hidup kami Kami berdoa untuk orang yang sakit Dan melami kelemahan tubuh Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit Hambamu berdoa oleh bilur Yesus Dari darah Yesus Jadilah kau sehat Jadilah kau tahir Jadilah kau sembuh Dalam nama Yesus Anugerah dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah Kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah Terima kasih Tuhan Bagi-Mu hormat Bagi-Mu pujian Bagi-Mu pengagungan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen God bless you Terima kasih